Intro Halo, Halo Wars Kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini Semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu Tanpa kurang satu nikmat apapun Kali ini saya akan menjawab Ada 3 pertanyaan dari teman-teman subscriber Autocross Info Terima kasih sebelumnya sudah mau antusias untuk mendukung channel ini Jadi pertanyaan yang pertama itu Kemana kendaraan ekslaka atau kendaraan yang hancur setelah laka lantas dan dilakukan klaim asuransi Yang pertama itu Kendaraan ekslaka atau setelah klaim asuransi selesai gitu kan Kendaraan akan dilelang oleh pihak asuransi Jadi setelah kendaraan tersebut dilelang Nantinya akan dibeli oleh selpek bayar atau pemenang lelang Itu ada 2 kemungkinan Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu kendaraan akan direstorasi atau diperbaiki ulang dan dijual kembali Apabila kerusakannya masih mungkin untuk diperbaiki Yang kedua, kendaraan tersebut akan dijual secara pretelan atau secara terpisah Makanya sekarang sudah banyak ya Apa namanya ya Bengkel-bengkel atau tempat penjualan-penjualan spare part copotan Adanya istilah spare part copotan itu Itu Umumnya berasal dari barang-barang yang seperti Saya jelaskan tadi Jadi kendaraan hancur, diperatelin Lalu dijual spare partnya itu Perbagian, per item Itulah terjadi istilah barang copotan Pertanyaan yang kedua Bisa atau bolehkah kita Membeli kendaraan ekslaka Ekslaka lantas Kalau menurut saya pribadi Itu tidak ada masalah Jadi bagi teman-teman yang mau beli kendaraan ekslaka Ya monggo silah-silahkan saja Itu tidak ada masalah Selagi Apa ya Kita worth it atau untung dalam membeli kendaraan tersebut Contoh Misalnya kendaraan Apansa Apansa tahun 2015 itu harganya mungkin sekarang 100 jutaan gitu ya Jadi ketika dia sudah mengalami laka Ya minimal harganya itu berkurang dari 100 juta Jadi tidak lagi Kendaraan ekslaka tersebut dijual dengan harga yang sama Dengan kendaraan yang tidak pernah mengalami laka Itu yang pertama Yang kedua Mohon diperhatikan Kendaraan tersebut Mengalami laka itu seberapa parah Itu perlu diperhatikan Apabila casis dari kendaraan tersebut Sudah pernah mengalami benturan atau eksiden Menurut saya pribadi Tidak usahlah atau tidak perlu mobil tersebut Untuk Anda beli Karena biasanya kendaraan-kendaraan yang sudah mengalami laka Terutama bagian casis atau kaki-kakinya mengalami benturan Itu restorasi atau perbaikannya tidak akan pernah kembali normal Ke bentuk atau ke ukuran sebelum kendaraan tersebut mengalami eksiden Oke selanjutnya yang ketiga Itu bolehkah kita melakukan upgrade Atau merubah tampilan dari suatu kendaraan Terutama di bagian elektrikal Menurut saya juga itu tidak ada masalah Selagi teman-teman sekalian memperhatikan segala sesuatunya Jadi misalnya Anda mau rubah lampu Atau pasang lampu tambahan Atau kok lem tambahan Pastikan arus atau daya atau watt Yang dipasang itu sesuai dengan kapasitas yang ada Jadi untuk lebih amannya Teman-teman sekalian Saya rekomendasikan Untuk datang langsung ke bengkel-bengkel aksesoris terpercaya Jangan pernah coba-coba Apa ya Pasang aksesoris sendiri di rumah Kalau memang teman-teman tidak memahami Karakter elektrikal atau kelistrikan pada kendaraan teman-teman Jadi bagi teman-teman yang mau upgrade Lampu pasang apa ya Pasang aksesoris lah pada intinya gitu kan Ya itu monggo-monggo saja Silahkan saja tidak ada masalah Tapi Anda harus hati-hati Kalau memang Anda kurang paham atau tidak paham Mending saran saya itu Bawa aja ke bengkel-bengkel yang sudah berpengalaman Oke, terima kasih atas waktunya Sekian penjelasan singkat dari saya Jawaban singkat dari saya Monggo bagi teman-teman sekalian Yang mau bertanya hal lain Monggo berkomentar dalam video ini Nanti akan saya coba jawab sebisa dan semampu saya Oke, otolawers Terima kasih atas waktunya Salam Otomotif Indonesia Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya